Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Lewih Iyatna lebah ngungkulan pasualan runtah rumah tangga. Sokomorea Masyarakatan Umasi micenan runtah ke tempat pemicenan ilegal. Kukituna, Dinas Lingkungan Hidup atua DLH Kabupaten Bandung, nambahan armada kerengangkut runtah, anuraman ngagugunung di TPS ilegal. Salapan puluh dalapan unit kendaraan kerengangkut runtah di Kabupaten Bandung, katitih kurang, pikir ngadeg-deg, kamang pirang, tempat pemicenan runtah sementara atau TPS, ditilu pulau opat kecamatan. Kukituna, Dinas Lingkungan Hidup atua DLH Kabupaten Bandung, Bogaran Rancang, dinahir tahun 2018 pihak nabakal nambahan armada kerengangkut runtah anunitih tujuh unit. Pangnak itu, upamajorosa minggu runtah di TPS ilegal untuk diangkutan, runtah bakal ngagugunung. Lianti nambahan armada, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Gbakanyorang Edukasi, sarta sosialisasi kerengungkulan runtah anubasis na rumah tangga, kawas program Lobang Cerdas Organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Asep Kusumah Ngebrehken, Nincak Usum Ngeji, pasuolan runtah bakal nguniang, alatan masih reyana otne masyarakat anumicinan runtah kawalungan, tepika saluran drainase kapendet kuruntah. Pihak nami harap, mual ayadei runtah anungagugunung satu tas armada nak ditambahan. Juga ada penambahan armada lagi, di tahun ini ada tujuh unit kendaraan untuk peningkatan pelayanan pengangkutan. Tapi itu kan sifatnya penanganan teknis ya, penanganan darurat. Kemudian program untuk melibatkan tanggung jawab masyarakat juga dengan edukasi, sosialisasi, dengan program, dengan Bintek juga terus kita lakukan bahwa tadi menjelang musim hujan, salah satu penyebab bencana juga sampah. Pihak nami harap masyarakat loih mihaat lingkungan lantaran runtah lain pasuolan, tapi bisa jadi barokah gerkahirupan Sarerea. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV